Intro Jadi teman-teman hari ini kita akan buat konten podcast Barang Bang Ijal Itu toke dari ALS081 dan ALS221 untuk Trip Jogja Kali ini kita buat konten yang berbeda Kita akan buat konten dalam mobil Karena kalau kita buat di luar nanti takutnya suaranya gak fokus Jadi kita buat dalam mobil Sambil nunggu Bang Ijal kita masuk dulu ke parkiran ini Parkiran direksi yang di belakang Sambil menunggu Bang Ijal ini Bang Ijalnya lagi makan siang tadi Jadi kita tunggu di sini Halo teman-teman kali ini kita lagi bareng Bang Ijal ini Toke dari ALS081 Bukan toke Oh bukan toke bangnya Kerja sama orang tua Kerja sama orang tua Oh pokoknya ALS081 Pengurus Oh pengurus Pengurus dari busnya orang tua Bang Bus orang tua Oke Awak ini apalah Bang masih kaleng-kaleng 081 221 91 191 191 191 381 51 63 63 7 Ya 7 Ada 7 bus Tapi sekarang yang lagi terkenal ini Ada 2 Bang Oh yang mana itu Bang 081 Pura-pura Oh iya ya 081 sama 221 Oh bis Jogja ya Bis Jogja dua-duanya Satu trip Satu kasih pinjaman Pinjaman Satu lagi memang sudah trip Jogja 221 Kalau tadi Abang bilang abang jadi pengurus busnya orang tua Berarti yang jadi toke orang tua ini Bang Orang tua Kita kan cuma kebetulan Kebetulan dikasih kepercayaan ngurus Itu aja Oh kebetulannya dikasih kepercayaan ngurus Kepercayaan ngurus Sejak kapan Bang? Kalau ngurus betul-betul semua Semenjak yang Covid lah Tahun lalu Tahun lalu Cuma kalau disini memang udah Dari tahun 2012 semester 2 lah Pertengahan 2012 gitu Oh kuliah sambil kerja? Dulu aku gak kuliah Oh gak kuliah Jadi sama TMA aku udah langsung kesini Gak mau kuliah dulu ceritanya Oh jadi Tamat SMA langsung ngurus mobil gitu? Tamat SMA udah langsung berkecimpung disini Ikut-ikut Pasti ikut-ikut lah Sama Orang tua Orang tua dulu Udah langsung kesini 2012 Pertengahan Oh Dari orang tua baru Ya sempat Sempat nyoba kuliah Dulu Nyoba kuliah Gak lulus Tahun depan nyoba lagi Gak lulus Udah lah gak usah kuliah lagi Udah berkecimpung disini aja Berarti yang bener-bener fokus Semenjak pandemi Bang? Nge-handle semua semenjak pandemi Kalo dulu pun Fokus juga Cuman memang Kalo dulu kan masih ikut-ikut aja Masih maksudnya Ngurusin bidang-bidang tertentu aja Kalo ini kan udah semuanya Memang aku yang ngurusin Nah Kan ngurusnya sudah mulai Dari pandemi ini kan Bang? Hmm Kan beda tuh feelnya Kalo pandemi ini Kan banyak kali tantangannya Banyak Bang Pernah gak Bang Ngerasakan down-nya gitu? Maksudnya gini Udah lah tinggalkan aja lah gitu Stress gitu Kayak tekanan Kalo ngerasa down sama stress Pasti Pasti Manusiawi ada Tapi kalo maksudnya Sampe nyerah gak Bang? Oh nyerah gak ya? Karena memang Aku seneng Gak tau disini memang seneng Di dunia bus-bus juga Memang hobi kan Suka-suka otomotif lah Jadi memang gak Memang kalo Down sama apa Pasti pernah stress Hampir tiap hari Mungkin stressnya Cuman sampe nyerah gak? Oh sampe nyerah gak? Nyerah gak? Cuman stress biasa Standar lah Lagi-lagi Apalagi pandemi Kayak gini kan Tapi gak pernah sampe Nyerah kayak gitu Gak Karena memang seneng juga Disini kan Seneng juga Kalau misalnya Kalo lagi Banyak tekanan itu Bang Apa kira-kira tekanan yang paling berat? Di masa pandemi ini Bang? Banyak lah Bang Pasti penumpang gak ada Penumpang gak ada ya? Penumpang gak ada Kalo di era pandemi kayak gini kan Itu yang paling susah kadang-kadang Tapi ILS bukan pake sistem setoran kan? Ibaratnya gak ada patokan Enggak Setiap tripnya harus bawa segini Kepercayaan Kepercayaan Jadi berapa aja setorannya gak kita patokin Misalnya gini Bang Aku jadi cincunya busa abang ini Aku gak ngasih uang satu trip Itu gak apa-apa? Ya mau kayak mana lagi kan? Paling agak melotet dikit lah Aduh yang kaya lebih kuasa sama aku jadi cincu Jangan lah Bang Besar kalian nanti gajinya kalo Bang Ari Mau berapa lagi nanti di gaji kan? Oke lah Aduh Kalo perbaikan mobil Perbaikan mobil itu siapa yang nanggung? Kita Pemilik Pemilik yang nanggung? Kalo mungkin gak tau yang tempat lain Kalo kita Pemilik Pemilik yang nanggung pasti Kita kan berbicarakan ruang lingkupnya Mobil yang abang naungi lah kan? Pemilik yang nanggung Oh pemilik yang nanggung Kecuali ada yang kecil-kecil mungkin Ya mungkin itu cuman supira Kok yang kecil-kecil kan? Kayak kecil bola lampu gak mungkin lapor kan? Kayak gitu pasti orang itulah kan? Yang kecil-kecil apa yang baut-baut gitu segala macam kan Yang kecil-kecil dulu Kalo milih cincu itu Gimana caranya Bang? Caranya? Ya milih Kalo abang lah Kalo abang disuruh milih cincu Apa yang abang lihat? Aku lihat itu ya Kayak mana ya Kayak mana aku ngeliat karakter orangnya dulu Bang? Oh Karena udah sering Apa? Udah sering berinteraksi sama orang Jadi Keliatan kan karakter orang ini kayak mana kan? Mau dia sembunyiin orangnya pun kayak mana Jadi aku lihat orangnya tanggung jawab gak? Terus aku juga nanya-nanya sama orang Dia itu orangnya gimana? Cari referensi lain Oh cari referensi lagi Bang ya? Nah dia kayak mana orangnya? Atau misalnya tanya Misalnya dia pernah kerja di mana Tanya sama orang yang pernah kerja sama dia Dia itu orangnya kayak mana? Tanggung jawab gak? Kalo lain paling penting itu tanggung jawab aja Kalo abang lah misalnya gini Ada cincu Dua kali gak ngasih setoran Ibaratnya memang kosong ini sewa Dua putaran gak ada setorannya Jadi bahan pertimbangan gak bagi abang Atau yang penting Kalo masih baru belum lah Belum ya? Belum Kalo sampai dua Kecuali sampai tiga bulan Nah itu baru bahan pertimbangan Oh tiga bulan? Ya istilahnya kayak gitu Tiga bulan Kalo cuma masih satu dua trip enggak lah Istilahnya masih perkenalan Oh Kayak kita buka usaha baru juga kan Mungkin kan Gak langsung orang tau Kita buka usaha itu Butuh waktu juga istilahnya kan Oh ibaratnya dia juga butuh waktu Untuk ngari channel dia sendiri Ngari channel dari penumpang istilahnya Jadi gitu Kecuali kalo udah lama Berbulan-bulan Nah itu baru pertimbangan Berarti ibaratnya Enak bang yang kerja Di LS Di LS Enak kali bang Enak Termasuk enak bang Abang bayangin aja istilahnya Ya investasi di bus kan lumayan besar sebenarnya kan Besar ya besar Itu kan kita percayakan sama orang Modalnya besar Tapi kita cuma modal percaya aja sama orang Oh iya iya Gak ada ikatan kontrak Gak ada Maksudnya Tahan-tahan KTP Apa segala macam Gak ada kayak gitu Cuma modal kepercayaan Nah kalo modal kepercayaan Pernah gak abang Atau mungkin orang tua abang lah Mungkin selama Busa abang inilah Ditipu lah ibaratnya Ditipu pernah gak? Enggak Enggak pernah ya Yang setahu aku belum pernah Tapi gak tau dulu-dulunya ya Tapi Pas aku udah inget gak pernah bang Maksudnya gini Entah pernah mobilnya dilarikan orang gitu Gak pernah Belum pernah Entah tiba-tiba ditinggalkan gitu Uangnya dibawa lari Belum pernah Alhamdulillah belum pernah kalo yang ini Mudah-mudahan gak pernah Makanya agak selektif juga nyari yang ini kan Gak yang sembarangan juga Takutnya Takutnya sembarangan kayak gitu Kita yang gak kenal-kenal Tiba-tiba Main kita Terima aja kerjanya Orangnya Kayak gitu di jalan nanti Ditinggalinnya lah mobil Iya iya Atau misalnya Ngurus mobil juga sembarangan Makanya juga aku hati-hati Ibaratnya kan Cincu berangkat dari sini Tiba-tiba nanti Udah ada nih Uang jalan 10 juta Nyampe di Lampung Ditinggalkannya gitu Tabur dia Gak pernah ya Tapi pernah gak bang dengarnya kayak gitu Di ALS mungkin Aku Aku gak pernah dengar Mungkin pun Ada pun mungkin jarang lah Jarang ya Tapi aku gak pernah dengar Gak terlalu parah kali lah bang Orang-orang di ALS jujur-jujur lah Itulah enaknya kerja saat Itu enaknya di ALS Jujur-jujur orang ya Kerja Yang kerja pun jujur-jujur Kerja pake hati lah ibaratnya Pake hati Karena mungkin Apa ya Memang disini kan sistemnya kekeluargaan Oh iya juga emang Makanya mungkin Orang pun ngerasa Kayak kan banyak tuh Supir-supir yang disini Pikin nyoba ke PO lain Misal Itu balik lagi Oh iya Jarang yang gak balik Biarpun mungkin ada satu-satu Mungkin dalam lima orang Mungkin paling satu dua lah yang gak balik Yang selebihnya pasti balik Nah kan Ada dua nih Ibu Sabang yang lagi terkenal nih 081 dan 221 Ini gimana abang menyikapin ini Ibaratnya kan Kalau sebuah hal itu terkenal kan Orang-orang semua fokus kesitu kan Ibaratnya kalau abang gimana nih menyikapinya Senang gak abang sebenernya? Senang juga abang Senang juga Pasti kan Ya yang Bus kita Banyak diiniin orang Disukai orang ya Disukai orang Diliput orang Pasti kita senang juga Orang itu pun Maksudnya kayak Kru-kru nya juga Mungkin banyak Mungkin manfaatnya juga ya Kayak di jalan mungkin orang itu dapat Mungkin kayak Makanan-makanan Atau apa Senang juga Senang juga ya Gak pernah merasa terganggu gitu bang Tau kan Aku lagi ngeliput 221 gitu Apalagi bang Arya ngeliput Makin senang kalau bang Arya ngeliput Makin tau gitu kan 221 lagi disini kan Lagi apa Lagi parkir mau berangkat Aku liput itu terganggu bang Paling senang kalau udah bang Arya ngeliput Pakai sedih juga Kalau udah bang Arya yang Ke daerah abang sekarang dimana bang Rakan hilir Udah Udah Mana bang Arya ini Kalau Kalau abang Tujuan abang Tiap hari itu kan Anda tengokin ya bang Berangkat 221 abang selalu standby disitu Iya Berangkat 081 selalu standby Kalau bus-bus lain Abang standby juga gak Standby semua Oh standby juga ya Abang kan bus lain gak di Gak diliput orang Makanya gak ketahuan Semua aku standby Oh iya ya Bus orang pun aku standby Berang kerjaan Berang kerjaan Maka aku bilang Minimal ini Ngasih semangat lah Sama orang itu Kalau misalnya gini bang Berangkat itu ada gak Harus kewajiban tinggalkan uang Kan aku pernah gini bang Ada dengar titan dari cincu Ada wakamers tinggalkan uang segini Harus turun segini Kalau abang gimana Ada juga ditinggalin Ada tinggalkan juga ya Ada Tapi gak jadi patokan Gak jadi patokan Misalnya harus segini tinggalnya Gak Gak harus patokan Tapi ya minimal harus ada tinggal lah Istilahnya Cuma gak patokan Berapa yang ada Kalau cincu abang kan 2 orang yang aku kenal nih Bang Eh Bang Pak Samsul sama Bang Rizky lah Rizky Pak Cimuru kan Pak Samsul udah berapa lama kerja sama abang ini? Lama bang Sekitaran Aku waktu itu kalau gak salah Kalau gak salah Kalau gak salah Aku masih SMA kayaknya Masih SMA Pak Sangsul udah kerja sama abang? Aku tamat SMA Oh aku Aku tamat SMA 2011 Mungkin sekitaran segitu lah Tapi aku lupa tahunnya tahun berapa Tapi udah lumayan lama 2011 bang ya? Bilang gak 2011 ya? Berarti sudah 10 tahun Eh 10 tahun lah ya? Iya 10 tahun 10 tahun bawa 2021? Sudah jadi dibawah itu Cuma aku lupa tak tahunnya berapa Kita anggap lah 15 tahun Kita anggap aja lah segitu Dari awal sudah jadi cincu berarti bang? Sudah jadi cincu Dulu kan 2021 itu busunya 8 tahun sekarang bang ya? Iya Dulu itu cincunya juga Cincu senior lama sama kita juga kerjanya Oh Cuma sekarang udah gak kerja di LS lagi Bawa parisata Memang sebelumnya itu Memang cincu lama kita juga Dari dulu Hmm Dia pindah Nah Udah Samsul masuk Gantiin dia disitu Ini lagi bang Kan bang Kudri 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 ya? Ukri apa Kudri namanya? Aku Ukri Ukri ya bang Oh bang Ukri Bang Ukri Pernah bawa bis 5 Eh berapa bang? 51 51 Itu kan dia perdana jadi cincu itu kan bang? Iya pertama Bang Ukri jadi cincu perdana di busnya punya abang Iya Bang Rizky Iya perdana juga Di busnya punya abang Iya Dua orang cincu muda ini Apa pertimbangan abang nih? Milih jadi cincu gitu? Karena sama-sama orang muda juga Gak kasih kesempatan kan sekarang muda Menteri kitanya sekarang yang muda Oh jaman milenial ya? Jaman milenial Kita harus ngasih kesempatan sama orang muda Iya kan? Aku jadi cincu juga bang Aduh jangan bang Gak sanggup bang bayarnya nanti Memang kan ngasih kepercayaan Kalo kayak Si Ukri Siapa Udah lah kasih kesempatan dululah kan Aku punya lihat orang yang mau kerja kemarin Hmm Sama juga case risknya juga kayak gitu Berjudi jadi itu kan bang Pastilah Gak usah munafik lah Ibaratnya kan kita juga butuh duit Iya lah Tapi kita percayakan nih sama orang muda Yang masih istilahnya belum Berpengalaman jadi cincu Iya Maksudnya bang Pasti gambling lah Gambling sebenarnya Kalo bahasa garutnya Cuman Bahasa garut Cuman tuh ada kepercayaan gitu bang Ya aku mungkin Ya kayak aku bilang sama bang tadi Ada pertimbangan Aku nanya-nanya orang dulu sebelum ini Maksudnya minimal Dia bertanggung jawab Itu yang paling minimal Tapi tetap juga rekomendasi orang bang ya Bukan rekomendasi Tapi Aku nanya ke orang Bukan orang yang rekomendasi Cuman aku nanya ke orang Dia kayak mana orangnya Gini-gini-gini Oh referensi lah yang dibutuhkan Referensi Referensi dari orang Referensi dari orang Pasti aku nanya juga Gak mungkin aku langsung main Lihat dia Langsung jadi cincu Enggak Kalo abang gak pengen jadi cincu juga Pengen juga Maka aku sering juga jalan sebenarnya Dulu Dulu orang tua itu Bahasa itu itu Supir dulu Cincu dulu Bus 51 dulu 51 nya sekarang ini bang? Enggak Zaman dulu tahun Oh Nopin 51 lah gitu ya Nopin 51 Jadi Orang tua itu dulu Zaman Chevrolet pun udah bawa bus Naik bus Udah berkecimpung DLS Cuman supirin mobil kita sendiri Mobilnya Ompung Ompung aku lah dulu Mobil yang orang tuanya Nah orang tuanya Mobil yang Oh iya Nopin 51 Yang Chevrolet Yang Chevrolet Aku Lupa nomornya Tapi kalo yang udah Mercy 51 51 Berapa lama itu bawa dulu? Lama Sekitaran berapa tahun ya Lama itu jadi cincu tuh Itu kan ada situ fotonya tuh Ah iya yang pernah aku tengok itu Ah yang abang tengok itu Ah ini kita agak lari dikit bang Lari capek bang Maksudnya gini Pernah malu gak abang punya orang tua supir bus? Enggak bang Bangga ya? Bangga harusnya Bangga harusnya Karena memang orang tua aku juga dari bawah juga kan Kita yang malu harusnya kan Langsung Tinggal meneruskan Tinggal meneruskan Harusnya pun kita kayak gitu juga Dari bawah juga? Hmm Merangkat dari bawah lah Dari merangkat lah bang memang Gak mungkin tiba-tiba bisa lari Ngeri juga ya Langsung bisa lari gitu ya Ngeri juga Berarti Tapi kan sebenarnya ini juga ada perjudian besar juga bang Baru megang Baru mengelola bus itu ketika sudah pandemi kan? Iyalah Ibaratnya kan zaman susahnya lah ini gitu kan? Gak pernah dialamin sebelum-sebelumnya Selama ALS ini berdiri kan belum pernah Iya belum pernah Kejadian kayak gini ALS ini gak pernah berhenti beroperasi Tapi kemarin sempat kan? Dalam 54 tahun dia berdiri gak pernah Kemarin 1 bulan ya? 1 bulan Hampir 2 bulan Baru seumur ALS ini baru kemarin lah berhenti beroperasi Tahun ini kan katanya ada juga nih larangan bang? Ada Gimana abang dulu? Gimana abang munyik api? Pasrah bang udah gimana lagi Kita juga mau bersuara yuk gak mungkin Gak didengar juga kan? Jadi apa yang dibilang pemerintah udah kita ikutin aja Ya kalau yang maunya pemerintah memang Untuk nekan angka Penyebaran virus ya Penyebaran virus ya gak masalah Tapi ya adil aja kan jangan nanti angkutan Gak boleh jalan nanti mobil-mobil lain Kayak yang ilegal-ilegal bisa jalan yang pelat hitam Aksi ilegal gitu ya Aksi ilegal itu takutnya kan Kalau Kalau seandainya gak ada pandemi ini Berarti ada gak rencana abang kira-kira gak ganti Unit lah ini beli 1626 lah Orang kan belanya gitu bang Mungkin ganti untuk tahun ini belum Tapi mungkin nabung-nabung dulu mungkin Nabung-nabung dulu ya Tapi nabung-nabung dulu Tapi ya Ada lah rencana mau ganti Tapi gak tahun ini Dari 7 unit punya abang ini Yang cooler yang mana? Semua masih cooler Kecuali 221 Oh berarti 6 cooler? 6 cooler Baru satu Aku baru pertama kali nyoba ini 1526 Oh 1526 Ini bang beli tahun? Tahun 2000 Belinya tahun 2019 Bisnya tahun 2014 2014 ya Akhir 2019 Ke 2019 baru beli Baru beli Langsung ganti jadi 221 gitu ya 221 Untuk patas kan soalnya Karena kemarin kan Memang Jogja kan ada kenaikan penumpang lah Jadi udahlah ganti aja Zaman sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Pas lagi naik-naik nyangkos pesawat Oh Nah ini kan ada Berarti 7 ini Cuma 1 yang patas bang? Cuma 1 yang patas bang? Cuma 1 yang patas 6 ekonomi 6 ekonomi 6 ekonomi Berarti trip mana aja? Trip Semarang, Purwokarto, Jember, Pati, Jawa semua Jember Jawa semua Gak ada yang Sumatera gak ada? Gak ada kita gak ada yang Sumatera bang Hmm Yang trip dekat gak ada Medan Hantoprapan gak ada ya? Gak ada Ini yang mau buat rencananya nanti sama Bang Ari Ini pertanyaan yang ekstrim semuanya bang? Waduh, emak ekstrim ya Pengen gak abang buka PO sendiri? Pengen banget bang Pengen ya Punya impian juga Amah anak tau kan PO Rijal Transport Oh pasti Ada ya Cita-citaku juga deh dulu tuh Pengen punya PO sendiri lah tapi ya tetap jangan ganggu ALS wow triknya trik beda lah gitu ya trik beda, jangan yang traik ALS jangan lah Lantas Barat Medan Bungkulu awan cinta kali sama ALS bang kita kan makan, sekolah, kuliah ya kan udah sempet kuliah juga kemarin kan, 2015 pernah masuk kuliah kan mulai makan, sekolah, kita dari ALS mau masa setelah udah punya, maksudnya udah bisa mau ngelawan ALS, kan gak mungkin kan gak mungkin ngelawan kacang lupa kulitnya istilahnya kalau, kalau ada ingin buka PO sendiri itu udah tau bang syarat-syaratnya gitu tau, tau oh berarti udah paham lain ya oh di internet banyak bang bang hari bang bisa buka bang iya, udah paham berarti paham, paham tinggal nunggu waktunya berarti bang yang penting tidak mengganggu ALS gitu tidak mengganggu ALS kalau unit impian abang lah ini misalnya aku? iya, ini impian gitu SHD SHD bodi Adiputro enggak Scania sebenarnya Scania 360 aja cukup lah kayaknya bahasa Toronto lah ya bahasa Toronto 360 IB udah cukup boleh emang ya bang? boleh lah boleh ya? oh berarti ALS boleh pakai unit selain mercy? yang penting itu Eropa oh Eropa Amerika boleh? Amerika kayaknya gak boleh cuma yang penting Eropa aja gitu? Eropa boleh Scania boleh oh Scania boleh? Hino gak boleh oh ini Jepang ini Jepang oh kita yang penting mungkin secara tertulis juga gak ada memang maksudnya tapi memang kalau gak salah aku pernah dengar dari mungkin direksi itu kantor harus Eropa lah istilahnya harus Eropa ya? cuman gak karena kita udah terbiasa pakai mercy ya pakai mercy kan? hmmm kalau pakai Scania mungkin ada terkendala sesuatu mungkin kan bisa jadi mungkin di spare part atau apa iya 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 ya belum cocok lah untuk kita kayaknya mana tau jadi Scania pertama bang lintas Medan Sumatra? eh Medan Sumatra Sumatra Jawa? bisa juga udah ada Simpati Star kan dulu Scania? oh iya Simpati Star oh iya lupa lu Simpati Star udah udah duluan berarti maksudnya Scania pertama ALS ALS ada dulu Scania apa tuh? Scania Restu Ibu bodinya dulu jadi dulu ada nama bodi Scania oh bodi Scania 51 51 itu dulu bodinya itu Scania namanya oh bodi Scania dari karosei Restu Ibu oh aku kirain enggak bodi Restu Ibu enggak singa melet enggak singa melet singa melet belum pernah kalau kalau inilah bang kita putar-putar lah pernyanya pernah enggak abang punya permasa kan ini kan abang jadi toke nih toke itu kan ibaratnya di sebuah perusahaan kan? pengurus oke pengurus oke lah pengurus oh ada toke ada pengurus oh sekretarisnya toke lah bang ya ah itu baru mau dicari udah mau dicari dah udah mau dicari pernah enggak punya gimana caranya kan orang lapangan dengan orang kantong kan beda cara maksudnya kalau abang menghadapi kru-kru gitu gimana bang ya kayak mana ya bang kayak kayak aku nganggap kayak kru-kru itu juga kayak nganggap keluarga juga bang keluarga maksudnya tapi ya selagi kerja kerja tapi aku nganggap orang itu keluarga jadi cara cara kita disini itu bedanya LS sama yang lain ngadapin kru-kru itu bukan kayak di tempat kerja lain mungkin lebih kayak profesional kan kayak atasan sama bawahan kalau kita disini enggak ya kayak biasa aja kayak kita ngobrol kayak gini juga bang berarti kita keluarga nih bang wah keluarga keluarga kita satu satu indonesiannya keluarga semua bang keluarga semua keluarga semua jadi aku ngadapinnya kayak gitu kayak temen-temennya kayak gini ya gimana banyak gimana keadaan kendaraan gimana setoran gimana ini mobil sehat gak udah gitu-gitu aja bukan yang kayak atasan bawahan enggak enggak kayak gitu ibaratnya gak ada gap lah bang gak ada gap gak ada batasan lah gitu ya gak ada batasan cuma yang penting profesional tapi yang penting tahu istilahnya di saat lagi kerja kerja jangan maksudnya karena kita bilang kayak gitu orang itu jelas mena-mena iya juga ya tapi kita gak ada gap gak ada gak ada sekat kayak gitu kalau kalau misalnya gini sekarang ini kan bang sebenarnya tujuannya aku ngajak abang bincang-bincang juga pengen tahu juga sebenarnya terlalu banyak kan simpang siur kabar-kabar beredar di di sosial di youtube lah yang terakhir yang terakhir 081 nah sebenarnya aku pengen juga nanya gimana sih sebenarnya ceritanya versi yang abang pengen hari ini apa dari kemarin bang dari kemarin sebenarnya dari kemarin pengen tahu cuman baru ada waktu sekarang kayak aku cat abang kemarin itu nah itu sebenarnya apa yang terjadi kenapa sampai ganti ganti cincu gitu bukan ganti cincu entah ganti cincu entah ganti cincu apa sebenarnya yang terjadi bang aku juga bingung ya bang yang kemarin pas liat di youtube ya ya youtube liat di komen-komen apa kok udah rame aja ya udah rame kayaknya kemarin memang gak ada masalah ya cuman memang si Rizky kan lagi sakit oh lagi sakit lagi sakit jadi yang jadi cincu belum ada kebetulan si Oji ini kan mau di 51 kemarin bisnya belum selesai ya aku bilang karena si 81 memang mau berangkat ya si Oji dulu disitu kalau dia pun udah pernah disitu juga kan sama kita pun udah sering juga kan ngisi satu trip ini rencananya? enggak memang selama si Rizky masih sakit oh selama Rizky masih sakit selama Rizky masih sakit jadi udah kalau disitu aja dulu sementara gitu kan pokoknya sampai si Rizky sembuh kan iya sampai si Rizky sembuh tiba-tiba udah rame aja ada yang di bilang di pecat ada yang di bilang di ini oh berarti gak ada gak ada pemecatan berarti ya? kalau si Rizky enggak gak ada pemecatan ibaratnya kan hubungan dari toke kan ke cincunya ini kan iya iya dari toke ke abang-abang sebagai pengurus ya iya iya gak ada gak ada di pecat gak ada pemecatan gak ada kesalahan juga kan kalau di pecat kan iya juga lagian kan kalau kata pecat itu kayaknya gak enak gak enak dengarnya kan diberhentikan gak ada gak ada gak ada diberhentikan yang kemarin dia bilang sakit aku sakit aku lagi gak enak badan katanya aku minta pray dulu pray istilahnya kok di kita kan pray netral iya istilahnya apa istirahat dulu katanya istirahat oh yaudah udah kayak mana rupanya aku bilang gitu kan yaudahlah karena masih ada si Oji disitu diajak aku suruh kan dia pendas beberapa kali bawa bis kita juga kan bang Oji ini udah berapa lama sama orang abang nih lama juga kalau nyupir dulu dia pernah di 91 di 51 pun lama dia dulu nyupir sama cincu yang lama di nomor berapa lagi ya udah lama beberapa kali lah sama kita dia bang Oji ini iya si Oji udah lama juga sama kita dia kemarin kan ke nyupir di bis lain kan maupin lain maupin lain baru abang tarik lagi ke 51 iya dia kebetulan lagi nganggur kemarin ajak ke 51 aku ajak ke 51 baru setelah itu karena bang Rizky ini lagi pray lagi pray ya aku taruh disitu berarti istilahnya intinya bang Rizky yang minta pray bang ya iya memang dia minta pray minta pray untuk istirahat lah ibaratnya istirahat karena lagi sakit kan sakit katanya katanya enggak misalnya sakit katabang Rizky gitu kan enggak sakit dia jadi kan enggak mungkin kita paksa juga kan oleh manusia kan pasti ada sakit ya kita pun ngerti juga lah maksud aku kan gini bang kalau aku kan bukannya mau mau berdiri disini mau berdiri disini iya iya tapi ingin meluruskan apa yang bengkok sebenarnya bukan bengkok sih tapi kayak ada yang membengkokkan gitu sebenarnya ini enggak ada masalah apa-apa cuma ada aja memperkeru suasana kalau menurut aku oh karena ini bukan masalah sebenarnya enggak ada masalah ya biasa kayak gitu ini memang kalau cincu lagi perai ya ada pasti digantiin kadang kan ada yang supir 2 nggak sanggup jadi cincu iya terpaksa kita turun tangan nyari nyari cincu penggantinya kebetulan aku mikir yang apa cari yang lain kalau masih ada pegawai kita crew kita sendiri kan orang itu juga belum jalan mending orang itu pergi jalan dulu kan itu dulu diutamain 81 karena mau berangkat jadi kalau aku kan gini bang sebelum aku nanya sama abang kemarin apa masalah 81 aku observasi dulu iya cari menurut bang kan menurut crew 81 gimana menurut bang Oji gimana terakhir yang aku baca itu kan kata bang Oji si Oji betul yang dibaca yang diminta naik jadi cincu kan bang gunawan ya sebenarnya si Rizky bilang sama aku ada bilang bang gunawan coba mau ditanyanya tapi kayaknya mungkin dia gak berani kadang kan banyak yang kaya aku bilang tadi Superdue juga banyak yang gak sanggup jadi cincu kan berarti bang gunawannya yang gak sanggup naik gak tau aku gak yang mau nanya itu kan si Rizky sama bang gunawannya tapi mungkin gak jadi oh gak jadi gak jadi mungkin gak sanggup dia kan udah jadi aku bilang si itu aja lah si Oji aja yang bawa disitu jadi aku suruh kesitu tubaskan kesitu lah istilah ya mutasi kan kesitu mutasi mutasi lah mutasi sementara berarti yang milih siapa jadi supir duanya siapa jadi helpernya itu hak cincu berarti hak cincu hak mutlak cincu bang berarti gitu gak hak mutlak tapi kebiasaannya cincu cincu yang milih karena harusnya kan cincu hak mutlak sebenarnya kayak ya namanya kita kayak aku juga pasti punya hak lah kan mau milih siapa aja tapi lebih kalau aku lebih membebaskan cincu yang milih biar dia nyaman bang ya biar dia nyaman karena kan mungkin dia ngerasa sama orang gak cocok atau apa gimana kan kalau kita yang milih bisa aja aku paksain aku maunya ini aja supir duanya matau aku gitu kan ini aja helpernya ini aja ini helpernya dua-duanya ini tapi kan nanti dia gak nyaman buat apa kerja iya ya kita sendiri aja kalau punya mungkin partner yang gak nyaman kan pasti gak enak kerjanya kan berarti kemarin tuh abang minta bang oji mutasi ini enggak enggak aku minta enggak maksudnya oji mutasi pindah tugas ke oh oji pindah kesini maksudnya itu sementara oh iya aku yang bilang aku yang nyuruh pindah kesitu aku bukan bang ojinya yang minta enggak enggak mana mungkin dia berani oh iyalah gak mungkin lah ibaratnya itu aku yang minta oji bawa dulu si Rizky kan lagi sakit kau dululah disitu yang bawa 81 aku bilang gitu berarti kalau seandainya bang Rizky sudah sembuh nih sudah sehat baik lagi dia kalau dia rasa sehat mau balik lagi balik lagi lah dia bawa dong kan orang-orang berpikirnya gini bang 81 ini kan sudah sudah lekat soul nya sama Bang Rizky oh sama Rizky ya tapi tergantung Sikon lah mungkin ya mungkin tergantung Sikon nya tergantung Rizky ini aja dia belum ada kabar kan tapi gimana bang ini ngadapin ini sebenarnya kan permasalahan yang biasa di ILS kan bang bukan permasalahan misalnya bukan permasalahan pergantian klubu ini kan sudah biasa bukan permasalahan enggak ada sama sekali permasalahan semuanya bukan masalah tapi cuma ada yang memperkeruh aja oh ada yang memperkeruh ada yang memperkeruh aku udah lihat aku kan ngikutin juga aku mungkin aku semua itu ngikutin juga di Youtube aku ngikutin dari pertama cuma aku ya santai-santai aja enggak menunjukin apa tapi yang aku lihat diperkeruh tadi ada salah teknis sedikit biasa salah teknis biasa lah biasa dong namanya juga di ini ya masih menuju ini pertama bang iya pertama 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 nih bang Ari kelihatan wajah gantengnya ini pertama kali nih nah jadi kan tadi kan aku ini juga enggak mau bang jadi Youtuber untuk memperkeruh juga enggak mau tapi ingin ingin memperjelas sebenarnya karena bukan jadi Youtuber kita mungkin hidup juga jangan memperkeruh iya 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 jadi ibaratnya aku pengen orang-orang lain tahu apa yang benar gitu iya iya tapi caranya kemarin kan pengen juga mediator lah sih ah mediator pengen juga ngundang Bang Rizky, Bang Oji gitu tapi kan Bang Oji kemarin bilang nyampe Medan nanti akan pengen ketemu nah itu nanti aku pengen juga itu iya iya kan ini kan lepas itu kan berangkat dari Jogja hari ini hari ini pengen juga nanti ketemu Bang Oji Bang Rizky sama abang tapi kan enggak usah lah gitu maksudnya kan antara mereka dua lah gitu itu kalau itu yang nilisa akan masalah sendiri iya cincu dengan cincu jadi gini Bang memperkeruh tadi kan yang memperkeruhnya gimana nih pengertian memperkeruh itu gimana ada orang yang mungkin ya.. buat statement yang jadinya bumerang kemana-mana bang ada orang yang buat statement jadi bumerang kemana-mana harusnya ini bukan masalah jadi masalah saya tidak tahu motifnya apa kan yang tahu dia lah sama Tuhan kan Yang aku liat gitu Sama Yang kayak gitu kan biasa Ya mungkin Dia orang-orang yang nonton ini mungkin Gak tau ya terlalu fanatik atau kayak mana Tapi yang kayak gitu itu biasa Parkation crew itu biasa ya? Parkation crew itu sangat biasa Satu mobil juga turun itu biasa Dan juga kalau misalnya berhenti itu biasa Namanya kerja juga pasti ada naik ada turun Kan itu biasa Ada juga jenuhnya gitu kan? Ada juga jenuhnya Berarti tapi yang ini aku perjalanan itu gini bang Berarti si Cincu sebenarnya punya hak gitu kan Untuk milih siapa jadi partner dia kerja lah gitu Pasti punya hak Ibaratnya kan gak harus hak muntah toke kan Milih siapa Cincunya, siapa sepiluannya gitu kan Dia bisa rekom lah sama Aku senangnya sama ini Tapi kita liat juga lah siapa yang dibawanya kan Kita liat juga Oh kalau orangnya memang keliatannya bagus ya Silahkan gak masalah Tapi kalau memang kita tahu juga yang dibawanya ini Orangnya Contohnya misalnya gak ke tanggung jawab Bisa juga kita bilang jangan lah Orangnya dia kayak gini Cari yang lain aja Berarti sekarang Bang Oji jadi Cincu sementara di 081 Sementara Sampai sementara ini Sampai sekarang ini sementara Sementara Gak tahu mungkin ke depan gimana Berarti intinya Berarti bang juga pengen dong Ada konfirmasi dari bang Rizki nya Apakah Akan balik lagi ke 081 Atau gimana gitu Iya nanya kejelasan aja lah Kejelasan gimana kan Balik apa enggak gitu Iya kak aku kan gak Bukan mau yang maksa-maksa orang kan Ibaratnya kan orang juga yang mau kerja Kalau mau kerja ya silahkan gitu ya Iya maksudnya jangan ada paksaan Kalau mau kerja Kalau aku kayak gitu Bukan karena kerja dia terpaksa Berarti sebenarnya Ada isu yang digoreng itu bang ya Ya istilahnya itu isu Kalau sekarang itu isu-isu yang digoreng Sama ada salah satu lah Ex mungkin Ex mungkin kru itu Kru mobil itu juga Sama ada juga satu orang Ya konten kreator juga lah Kalau yang aku lihat ya itu pendapat aku Pendapat apa? Pendapat orang itu kan beda-beda Tergantung orang lain lagi nilainya gimana Ya karena memang itu bukan masalah Itu biasa Gak ada masalah disitu Tiba-tiba kok jadi rame Mungkin karena artis Aku juga kena Aku kan gue baca Kena hujat juga bang di komen Ada juga inilah segala macem lah Jadi ya kalau itu aku gak ada masalah Kalau masih dihujat itu Aku gak dengar yang kayak gitu Cuman yang aku takutkan Di jalan kenapa-napa Ada yang berbuat yang takutnya Iya di luar pikiran kan Orang kan kalau udah sakit hati Kadang-kadang pikirannya kemana-mana Oh Yang jadi korban nanti banyak takutnya Takutnya berbuat hal-hal yang gak Yang gak kita Kita sangka-sangka lah bang Itu yang aku takutin Yang gak kita duga gitu Nah yang kita gak duga-duga Itu yang aku takutin Berarti Dan siapanya itu juga kasihan Yang jadi pengga Si OG nya juga kasihan Dia gak salah apa-apa Kena hujat Gak tau apa-apa kan Dia kan juga kasihan kayak gitu Iya kan kayak pertengok kemarin kan Bang OG Bikin klarifikasi tuh Yang di channelnya Selat Sunda Oh ini bang So OG betul semua tuh Jadi kan Aku dengoknya dia disitu ngomongnya Penuh tekanan gitu bang Kayak ada beban mental gitu Pasti bang Jadi kita udah punya Kita lagi di jalan Kita udah capek Kita juga di jalan Pasti ada aja masalah kan Ditambah lagi masalah-masalah Kayak yang Yang lagi viral ini kan Ya otomatis kan Doble-double kan Pikiran dia kan Gimana dia Coba perasaannya kayak gitu Yang aku takutkan itu Belum lagi mikirin setoran berapa Iya Karena aku gak baca beberapa Di komen-komen juga Ada yang komen-komen yang Udah mengarah ke Kekerasan-kekerasan juga Udah mengarah ke situ Nanti aku tunjukin lah komennya sama abang Ada kekerasan-kekerasan Udah ada komen-komen yang Ancaman gitu Kayak iya Kayak ada ancaman kayak gitu Udah ada sampai ke situ Itu yang aku takutin Nah yang Kalau udah ada yang terjadi kayak gitu kan Yang kerugian bukan Di aku aja Di perusahaan bisa jadi kerugian Ke penumpang juga Mengalami kerugian Ke mungkin Kru juga mengalami kerugian Kan banyak yang dirugikan nanti kan Kan kita gak mau Kita kan menyegah Mencegah Yang hal-hal yang kayak gitu terjadi kan Maksudnya mencegah hal-hal buruk kan Iya hal-hal buruk Sebeli lah nih pokoknya nih Yang mungkin orang gak tahu Aturan main di LS ini kayak mana ya Itu hal-hal sebeli Tiba-tiba jadi rame Kalau aku sih berpikirnya gini bang Sebenernya ini kan dapurnya Dapurnya perusahaan gitu kan Kita kan gak mungkin Ngomong sama mereka Dapur kita Iya Sebenernya kan ini kan Ada batasannya Sebenernya kan Aku pun sebenernya mau bahas ini sama abang pun Sebenernya agak segan Cuman kan ibaratnya Daripada makin panjang Yang makin melebar-melebar Lebih bagus kita luruskan gitu kan Ngerti banget bang Ari aku ngerti juga Aku yang baik bang Nah Sampai sejauh ini abang terganggu gak dengan hal ini Sampai sekarang ada merasa terganggu Kayak kubilang tadi Kalau cuman komen Udah gak usah diliput lagi Udah ini 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 Itu aku udah Aku gak dengerin yang kayak gitu Tapi kalau udah menjurus ke pengancaman Kekerasan Itu aku terganggu Ancamannya kayak mana contohnya bang Contohnya Gini Komennya itu ada yang menjurus Udah kita lempar aja Mobilnya kalau jumpa Kita pake kekerasan katanya Lempar 81 ini apa lempar semuanya Enggak 81 Lempar 81 Itu kan udah menjurus Itu udah menjurus kekerasan itu namanya itu Tapi sampai saat ini belum ada bang ya Belum ada Cuman kan kita menghindarkan Jangan sampai terjadi dulu kan Itu yang aku hindarin Kalau cuman komen-komennya Misalnya Ada beberapa aku kan baca nih komennya semua Semua hampir aku baca Aku ikutin Copot itu aksesorisnya Enggak usah kita liput lagi Ini itu aku gak masalah Hak mereka kan Itu masing-masing punya hak Yang gak mau liput ini Enggak segala macem Tapi kalau udah kekerasan kayak gitu Udah gak bisa ditolong Udah beda ranah lah ibaratnya Iya udah beda ranah Kok kayak gitu kan Tapi sampai saat ini Konfirmasi dari bang Rizky juga Belum ada bang Maksudnya gitu Enggak Belum ada ya Kapan dia kembali Kapan mau bawa lagi Enggak ada Belum ada konfirmasi Berarti Kalau seandainya nanti trip ini Bang Oji udah pulang nih 81 sampai 5 bus Belum ada konfirmasi Berarti Bang Oji lagi yang bawa Iya masih Sampai adanya konfirmasi Iya Otomatis Masih dia terus Kalau kru yang kemana bang kenal Helpernya itu kayak Panas ya Siapa Di 91 Berarti ibaratnya Yang kru yang kemarin naik Orang lama Yang udah lama kerja sama kita juga Ibaratnya gabungan-gabungan lah itu ya Gabungan Apalagi halpernya itu Pak Nasution itu Itu lama sama kita Yang udah agak tua Iya Udah lama itu Kayaknya mungkin 10 tahun lah Sama orang abang Iya 91 Nah inilah bang Apa namanya pertanyaan yang paling lucu Ada gak keluarga abang di 81 itu Ada Gak ada Yang naik kemarin lah Yang 4 orang naik Gak ada Yang baru naik Gak ada Gak ada Berarti ibaratnya bukan karena faktor keluarga dong Oh gak lah Kita kerja kan bukan karena faktor keluarga kan Memang karena tanggung jawab Kalau aku lebih liat kayak gitu Bukannya lebih ke profesional lah ini ya Profesional Kita bukan yang Ya kita yang liat orang mau kerja itu kan Karena memang kinerjanya istilahnya Bukan karena hubungan ada Suku Atau misal agama Atau apa Aku gak kayak gitu Aku lebih kinerja kalau aku Satu bangsa Indonesia iya kan Udah pasti Gak mungkin abang katakan orang Fransis kan Gak mungkin bang Aku lebih mengutamakan orang Indonesia bang Nanti gak ngerti pula Cinta Indonesia Cinta Indonesia ya Kalau abang lah dulu Sampai sejauh ini Kalau dari abang Rencana-rencana abang Maksudnya gimana ya Apa yang abang akan lakukan gitu Untuk Menyelesaikan lah ibaratnya Atau gimana Kayaknya sebenarnya mungkin Lebih bagus orang itu Menyelesaikan masalahnya sendiri Karena itu kan memang Masalahnya dari orang itu Bukan dari aku Memang itu kan masalah yang Dibuat sama orang itu sendiri Ya selesaikan sendiri Tapi sebenarnya Kalau dari abangnya Gak ada masalah apa-apa ya Udah gak ada masalah Gak ada masalah apa-apa Bisa konfirmasi lah Bang Ria sama orang itu Iya nanti Mungkin nanti akan ada waktunya lah Aku nanya sama bang Rizky juga kan Tapi kalau Kalau selama bang Rizky kerja Kalau menurut abang gimana Tanggung jawab orangnya Tanggung jawab Padahal masih cincu Baru ini ya Tanggung jawab orangnya Nah itulah kayak gitu lah Kayak bang Rizky lah Itu apa alasan abang Ngangkat dia jadi cincu Di awal Aku liat orangnya dia mau kerja Kerjanya juga Pekerja keras lah aku liat orangnya Gak ada ikatan keluarga Enggak Aku baru kenal juga Waktu itu kenalnya sama si Rizky itu kan Aku mau ke Jakarta Waktu itu mengambil 221 Selesai ngecat Ah iya 221 yang sekarang Naik 234 Dia masih jadi helper disitu Cincu nya Pak Pamilu? Ah cincu Pak Pamilu Disitu kenalnya Di 234 itu ya Waktu mau ngambil 221 221 yang sekarang Lagi siap ngecat di daerah Bogor Di Jakarta Di Bogor Di Bogor Cuman aku kan sampai Jakarta aja Berarti disitu kenal awalnya Disitu kenal awalnya sama Rizky Yang merekomendasikan ada gak? Ada abang Ucok Oh abang Ucok Ucok montir Oh montir abang itu ya Terus aku liat dulu orangnya kan Oh orangnya sih Aku kenal juga kan Orangnya mau kerja Maksudnya pekerja keras Tanggung jawab aku liat kan Gak orangnya pun gak yang macem-macem Bukan karena Ini kan bang saya gini Kita langsung to the point aja Bukan karena dia Ibaratnya kan ALS Jogja lagi naik daun ini Terakhir dia kan di 255 Malah dia sebelumnya kan Viralnya itu di 81 kan Iya yang dia selingkuh ibaratnya Iya iya Viralnya kan disitu Bukan karena memanfaatkan Ketenaran dia gitu kan Enggak Bukan karena sudah naik nama di 255 Enggak Langsung naikkan nama lagi lah Aku juga gak tau waktu itu kan Memang waktu itu Di kerekomen Bang Uco Oh iya udahlah Dialah coba kasih kesempatan lah Sudah berapa lama ini bang Tiga bulan empat bulan ya Lebih lah Lebih ya Kayaknya Berapa bulan ya Ada setengah tahun bang Lebih Lebih setengah tahun Gak pernah ada masalah apa-apa Gak pernah ada masalah apa-apa Sampai ibaratnya Kemarin yang sampai ke Turun Mesin itu bang Yang rusak Gak ada masalah apa-apa juga Gak ada masalah apa-apa Berarti bukan karena Bukan karena setoran kurang Bukan karena Berarti murni karena Bang Rizky nya lagi sakit Minta istirahat Minta istirahat Kan biasa kayak gitu Itu aja Cincu 381 juga sakit kemarin kan Dia minta berobat kampung Sampai sekarang masih Masih berobat ya Masih sakit Cuman udah menuju ke sini lah Dia juga sakit Perai kemarin Berarti ibaratnya gak Bukan karena ada masalah pribadi atau apa Gak Kalau ada masalah pribadi Aku bilang langsung Ini aja Langsung maksudnya Kita mungkin Udah gak sama lagi Bilang gitu aja Langsung tuduh poin aja Berarti kemarin Bang Rizky minta Minta istirahatnya Langsung pas setelah Nyampe atau Setelah nyampe Langsung konfirmasi Bos aku pengen istirahat Berarti isu-isu yang beredar itu Isu beredar itu yang aku bilang tadi Bang Ada beberapa orang yang Buat isu panas Istilahnya Gak tau apa tujuannya Seharusnya bukan masalah Jadi masalah Jadi kan Dari A Dari A jadi A B Iya A B C A B C Jadi nambah-nambah Harusnya jalan itu cuman satu arah Jadi berubah jadi tiga arah Tiga arah Tiga arah jadi lima arah lagi Terus ada juga orang memperkeruh suasana Jadilah mungkin Karena mungkin Di media sosial sekarang kan gampang Mungkin nyebar berita Atau segala macem Jadilah nyebar Sampai sekarang Berarti Kalau memang Kalau aku sih Bang Yang aku tau itu Yang pertama orang isunya Karena Storan kurang katanya Oh enggak Karena yang kedua Mobil rusak Yang ketiga karena Yang 81 yang sekarang Yang baru ini Itu ada keluarga Bang Jadi Bang lebih milik warga gitu Sampai dibilang penjilat tuh dia Bang Iya penjilat Penjilat Musuh dalam selimut Musuh dalam selimut kerana Aduh Berarti itu enggak ada ya Enggak Berarti murni 100% enggak ada 100% murni karena Bang Rizky lagi pengen istirahat Iya betul Dan kenapa krunya semua turun Berarti karena Ya itu hak cincu sebenarnya biasanya Hak cincu Memang satu ada yang memang Aku suruh Di ini juga Memang disuruh Putus kerja lah istilahnya Diberhentikan kan enggak enak Ada yang aku bilang Salah satu kru memang Tapi enggak perlu aku bilang lah Alasan nyata Tapi bukan aku yang bilang Ada aku suruh orang Yang anggota kita juga Oh Karena kan jarang lah Berhubungan kalau pemberhentian Helper itu aku jarang itu Melalui cincu biasanya kan Kalau itu karena profesional Profesional Ada alasan yang bisa aku pertimbangkan lah Masalah profesional Dalam kerja ya Dalam kerja bukan Kita kan kerja jangan bawa Hati atau bukan masalah pribadi Kita memang Kalau pemberhentikan orang itu Kalau bisa memang karena kinerja Mengangkat orang juga karena kinerja kan Bukan karena hati Bukan karena Istilahnya Ada Kita ada masalah nih sama orang Padahal kinerjanya bagus Kita berhentikan Enggak boleh kayak gitu juga kan Karena memang kinerja dia ada yang Kurang baik Sama ada pertimbangan-pertimbangan lah Iya Karena gini juga bang Dulu kan sebelum bang Oke lah bang Rizky viral nih Sudah sering juga kan Terjadi pergantian rotasi Di kru di 81 Cuman Aku harapnya memang kenapa kali ini Baru jadi sorotan gitu Mungkin Cocok aja mungkin orang 2-3 ya Iya mungkin karena Oh ya maksudnya masalah ini ya Iya masalah ini Nah itu dia Aku juga masih nyari masalahnya Yang aku bilang kayak tadi juga Ada yang memperkeruh Susana Berarti sebenarnya ini Tak ada masalah sebenarnya Kalau sama Rizky gak ada masalah Gak ada masalah Sama sekali gak ada masalah Malah sebenarnya Abang suka kerja sama Rizky gitu ya Iya sampai saat ini Masih merasa cocok Masih masih cocok Abang gak tau nanti ya Mungkin Ya tergantung Rizky nya lah Iya iya Ibaratnya kalau mau kembali Ya silahkan gitu ya Kalau mau Ya mau cari yang lain juga silahkan Jangan ada sensasi baru lagi ya silahkan Silahkan Kalau aku gak maksa-maksa Kan ada juga beberapa Yang aku tau juga bang Ada yang memang Cinta mati dengan satu toke gitu Oh iya ada juga Yang gak mau pindah ke toke lain gitu Tapi kalau abang gak ada Kayak di kita juga kan memang Cincunya memang Memang cincu-cincu lama Memang jarang kita ganti-ganti cincu Semua Karena ini banyak ganti-ganti cincu Kebetulan mungkin yang kemarin itu Ada beberapa lah Kalau kita biasanya jarang ganti-ganti cincu Makanya di kita itu cincu-cincu lama semua Oke lah berarti 81 clear lah ini Clear Sekarang pertanyaannya terakhir gini bang 81 kemana setelah 255 kembali Pro Sampai kalau tripnya itu prokertoh Tapi kan bisa aja nanti digeser apa kemana Tapi kalau tripnya itu prokertoh Oh berarti kalau minta Minta untuk tetap di Jogja gak bisa ya Gak bisa loh bang Itu kan udah ada aturannya dari perusahaan Gak bisa ya Udah bisa Mana tau kan Slip kan satu lagi gitu Gak bisa Karena udah ada memang aturannya Mobil Jogja itu cuma boleh sekian Dan kalaupun ada penambahan Dari kantor misalnya apa Itu kan gak mungkin langsung ke kita Pasti dibicarain dulu Atau mungkin sistem pengundian apa kayak mana Gak mungkin langsung otomatis dari kita Kalau ini bang 181 ada gelarnya nih Parcimburu 2021 juga ada aku dengar bang Gai Paibo Oh ada gelarnya Gai Paibo Gak pernah terganggu kadang-kadangnya Gak Berarti ibaratnya Mau orang ngeliput pun gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Selagi masih positif Selagi masih positif Jangan sampai Maksudnya Menjatuhkan lah gitu ya Menjatuhkan pun aku Sebenarnya gak ada masalah Kalau aku paling masalah itu Kalau udah ada Tindakan-tindakan yang kayak kekerasan gitu Yang merugikan banyak orang Mau istilahnya Ngata-ngatain kayak gitu Gak ada masalah Mau ngehujat itu bebas ya Tapi kalau udah sampai kekerasan Ancaman-ancaman kayak gitu Aku udah Gak ada toleransi lagi tuh Kalau abang lah Kalau dari abang lah Ini terakhir lah Pesan abang lah Maksudnya kalau abang lah 10 tahun lagi ini Abang mau gimana Dengan Ini kira konteksnya Dunia Bus ini ya 10 tahun lagi mau gimana Atau kedepannya mau gimana Dan Pesan abang juga lah Untuk orang-orang yang Ingin ini join Misalnya kayak aku nih Aku pengen buka PO sendiri Apa gitu Pesan-pesan abang gitu Yang pertama kalau aku Punya masih Apa Istilahnya PR itu Pengen permajaan lah Unit-unit Unit-unit permajaan Aku impian aku itu Langkah aku depan itu Pengen permajaan unit Itu yang pertama Kalau untuk Nasehatin Untuk Apa kayaknya belum pantas Kayaknya Masih junior juga kan Yang jelas Kalau kita mau buat usaha Yang aku banyak Ini petik dari orang-orang juga Ada kawan-kawan Ada senior-senior kan Kita yang penting Totalitas aja Totalitas ya Satu kerjaan Jadi Yang kerjaan kita Jalanin itu Betul-betul kita Kita apa namanya Kita Tekunin Jangan setengah-setengah Jangan setengah-setengah Itu yang kupetik dari orang Dari senior Dari ini Misalnya Kita ini kerja di bidang bos Kita tekunin aja itu Kita kerja mungkin di bidang Misalnya Dagang Kita tekunin dagangnya Ini-ini Yang penting tekunin Itu aja Sama konsisten Itu aja yang kupelajari Sama orang ya Terakhir lagi nih bang Ini yang paling terakhir kali Kalau Orang tua kan juga punya usaha nih Kalau orang-orang kan banyak bilang Ah cuma ngajudin usaha orang tua pun Orang-orang pun bisa juga Kalau abang Gimana cara menghadapi itu Wah pasti Nggak segampang itu juga Ngelanjutin usaha Biarpun kita mungkin Nggak sesusah Orang-orang kita dulu Bangun usahanya Tapi tetap ada tantangan Tiap jaman kan pasti tantangan Orang tua kita meninggalin usaha Tantangannya pasti berbeda Sama yang lalu-laluan Jadi bukan gampang juga Tapi kita nggak boleh nyerah juga Harus tetap ngadapin juga kan Itu aja sih bang Terima kasih bang Ijal Atas waktunya Siap bang Sudah mau menyempatkan lah Aduh awak juga Makasih Udah jauh-jauh Jadi bintang tamu pertama Oh iya ya Boleh-boleh juga Podcast Ece-ece lah Nebeng Bang Hari Terima kasih Nebeng Bang Hari Nebeng Bang Hari Mencala kan tadi kan keliling-keliling Cuman Medan kan macet Iya Nanti daripada PR untuk pemerintah juga Kalau kan beda bang Suasananya duduk di mobil Aku kan beda bang Suasananya duduk di mobil Sama suasana duduk di warung gitu Agak beda Agak beda Kalau di mobil kan dingin Oke lah Terima kasih bang Siap-siap Bang Hari Oke 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 Oke